Hai, sesuai dengan standar operasional prosedur Skadron Udara 11, kami akan memperlihatkan ke rekan-rekan semua cara menggunakan sabuk pengaman, menggunakan helm, dan beberapa persiapan lainnya. Anda penasaran? Sama saya juga. Baik ini! Sebelum melaksanakan penerbangan, kru diwajibkan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dari tim medis. Cara menggunakan jisut, pelampung, dan sarung tangan. Lingkarkan jisut ke pinggang, pastikan klip dan resleting terpasang di bagian kanan. Kemudian turun ke bawah, lingkarkan jisut bagian bawah, klipkan, dan pasang resleting dari bagian paha hingga kaki. Cara menggunakan pelampung Lingkarkan pelampung pada tangan kiri dan kanan, dan lingkarkan pada bagian pinggang, dan hubungkan tali pada bagian tengah. Gunakan sarung tangan, dan eratkan lengan cover. Kemudian bawa tas terbang menuju ke pesawat. Persiapan masuk pesawat. Naik tangga secara perlahan. Sampai di atas, tangan kiri menegang dashboard kopi, dan letakkan kaki kanan di kursi. Kemudian masukkan badan ke dalam pesawat. Kemudian kaki kiri dibawa ke bagian bawah, atau bagian radar sebelah kiri. Dan diikuti oleh kaki yang kanan, kemudian duduk. Persiapan di dalam kokpit. Tarik tuas radar yang berada di tengah bagian bawah kokpit. Tekan radar menggunakan kaki sesuai yang diinginkan. Dan lepaskan tuas radar. Cara menggunakan safety belt. Lingkarkan sabuk pengaman bagian kanan atas terlebih dahulu. Kemudian bagian kiri atas. Lingkarkan tali yang berada di paha bagian dalam ke lubang yang berada di sisi kanan dan kiri pinggung. Kemudian hubungkan empat tali tersebut ke bakel yang berada di dada bagian tengah. Untuk menaikkan dan menurunkan kursi, kita dapat gunakan tuas kecil yang berada di sebelah kanan. Setting hingga nyaman. Kencangkan atau kendurkan sabuk pengaman menggunakan tuas waist yang berada di kursi bagian kanan. Cara menggunakan helm Pasang school cap sebelum menggunakan helm Pasang helm dan kencangkan oksigen hose dengan cara dorong tuas ke belakang dan kaitkan tali helm. Untuk menaikkan dan menurunkan visor, cukup kita tekan pada bagian visor bagian kiri bawah, kemudian gerakan. Cara komunikasi antar pesawat Untuk berkomunikasi dengan antar pesawat, dapat kita gunakan tombol komunikasi yang berada di throttle di sisi kanan bagian depan. Sebelum take off, posisikan video ke record position dan matikan video record setelah helm. Jangan menyentuh beberapa bagian sebagai berikut Kesata ini E extra tengah sebuah kita 200 E vai Sebelah Air Selanjutnya Hurna Punj gehört Selanjutnya Kurna Tutankah Nah demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penerbangan dengan pesawat tempur Sukhoi Dan terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya Salam Tandar, Kejujuran, Harga Diriku Daaah!